Tersaka kasus impor gula kristal mentah sekaligus mantan Menteri Perdagangan Toma Strikasi Lembong atau Tom Lembong dihadirkan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 21 November. Tom Lembong tidak hadir secara langsung melainkan memberikan keterangan secara online. Dalam keterangannya Tom Lembong menegaskan bahwa dirinya selama menjabat sebagai Menteri Perdagangan selalu menjalankan perintah presiden. Sebagaimana diketahui Tom Lembong tergabung dalam periode pemerintahan presiden Joko Widodo. Dikatakan oleh Tom bahwa dirinya selalu berkonsultasi dengan Jokowi tak terkecuali ketika membicarakan soal impor gula. Menurut Tom, kala itu sama sekali tidak ada teguran ataupun koreksi mengenai kebijakan impor gula yang dipermasalahkan oleh kejangsaan agung. Ada pun saat Tom memberikan keterangan sempat diwarnai protes dari pengunjung sidang. Pasalnya, suara yang dihasilkan tidak begitu jelas. Majelis Hakim sempat memerintahkan petugas pengadilan untuk melakukan pengecekan perangkat. Nah, merupanya kendala tersebut berasal dari sinyal. Meski begitu, persidangan dengan agenda mendengar keterangan dari Tom Lembong tetap dilanjutkan. Terima kasih. Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.